Hai nanti siap rekaman ya baik sini dulu taruh dulu nanti kalau mau yang lain pada rekaman di luar dulu ya nanti yang udah tampil baru colokin di sini langsung main aja hari ini sesinya bukan sesi latihan tapi sesi langsung tampil di depan kamera nanti kalau ada waktu kalau nggak ada waktu ya udah nanti kamu datang kemarin penampilannya gimana kalau misalnya nanti mau nonton sore juga nggak apa-apa nonton sampai sore kalau emang dimungkinkan karena waktunya terbatas banget baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh the wah kelihatan telur baik Terima kasih Alhamdulillah rabbil alamin karena kita adalah saya mau mengawali begini kemarin itu dan seringkali saya menonton Ahmad Dhani itu hampir setiap waktu ya karena saya penggemarnya Ahmad Dhani dari zaman dulu zaman SMP saya sangat penggemari dan terakhir-terakhir malah makin suka makin sukanya itu karena apa karena meskipun dia seorang musisi tapi akhlaknya masih bagus terjaga baik itu artinya dulu ada semacam ketakatan dan sampai hari ini juga masih ada anak musik mah bandel-bandel anak musik mah nakal enggak contohnya Ahmad Dhani akhlaknya masih terjaga komitmen dia agamanya malah bagus bahkan hampir seluruh laku yang dia buat temanya tentang agama jangan salah ya enggak separuh nafasku itu itu artinya kan enggak bicara separuh nafas antara cewek dan cowok bukan tetapi lebih kepada Tuhan aku adalah bagian nafas dari Tuhan tapi itu filsafatnya tinggi ya agak atas hau itu Ahmad Dhani kemudian lagu apalagi misalnya satu awalnya gimana enak banget lagu itu coba gimana kalau jadi lupa baru enak banget tapi satu-satu itu Tauhid itu lagunya Dhani meskipun bukan Hanroh bukan lagu-lagu yang menggunakan bahasa Arab tapi justru malah agamanya banget agamanya tuh banget-banget ya jadi tema kita hari ini Kak Sara mungkin nanti panitia juga bukan panitia tim pengurus nanti akan ada rapat ada perbaikan emang animonya luar biasa ya kemarin garis rasa kan banyak banget saya banyak garis rasa kami sedikit tapi enggak apa-apa datang aja mau rekaman mau gimana gitu bareng open aja gitu ya cuman emang kalau istirahat hanya pada memanfaatkan ya untuk istirahat mau kesini kayaknya pada kecapean oke Pak Arief secara keseluruhan ingin ini nanti bisa bergulir menjadi sebuah gerakan musikal ya timan 21 Jakarta dalam artian kalau mereka sudah ahli main musiknya apa bawa lagu apa aja mah gampang kalau ini udah jadi satu band Pak Arief suka jalan aja itu tiga orang aja dulu iya kan saya perhatikan udah ada chemistry chemistry kelas 12 ipay iya kan chemistry namanya chemistry kan oke hari ini saya ingin kalian menyanyi tetapi juga sekaligus melihat penampilan sendiri soalnya kalau saya direkam selama ini gak tau bagus apa yang saya sipa itu tau ketika direkam kalau gak direkam-direkam apa nunggu rapih gak rapih-rapih pak belum siap pak belum siap sudah nanti nyanyi senyanyinya aja yang penting direkam di situ suaranya kelihatan kedengaran saya kayaknya kurang panjang saya kayaknya harus ambil nafas gitu ya yang ini yang fokal banyak suara-suara bagus di Manbunusul Jakarta dan kita harus dokumentasikan ada yang udah bagus ternyata dia di nada refnya kurang ada kemarin ya udah rekaman tapi udah rekaman tapi ah gak jadi dia mesti tek ulang mesti di ini lagi ya banyak suara bagus nanti kita akan lihat penampilan kalian dan nanti kita akan langsung saja yang sudah siap maju ke depan salah gak salah udah yang penting kita rekam dulu aja deh ya pak Arief dari pagi itu udah 4 kali rekaman rekaman maksudnya pembelajaran di kelas sama yang sekarang ini sampai batuk-batuk gak apa-apa yang penting kalian bisa berjalanan maksimal bisa mengeksplorasi diri karena disini jalannya gitu loh sekarang anda misalnya mau mengembangkan bakat anda di RT fasilitasnya mungkin gak ada disini fasilitasnya disini pak ada penampilan dong pak masukin di youtube dong pak ada pensi dong pak untuk seni misalnya kita kan belum ngomong sama disitu ya kasarnya pensinya belum ada panggungnya sudah ada pensi antar kelas saja misalnya atau pensi anak musik doang itu kan banyak penyanyi vokalisnya banyak hari minggu misalnya nanti kita siapin panggungnya buat ambil kalau misalnya sederhana banget bisa pakai panggung di depan lapangan upacara misalnya atau di kantin bisa aja atau disini doang live streaming kan bisa aja nanti ada pembawa acaranya nanti ada yang vokal ada yang grand paling gak 5 penampilan acara 2 jam bersama Yusikman 21 Jakarta mereka bisa nonton semua di youtube ya kan live setelah live bahwa semua nonton hari berikutnya kapanpun bisa di youtube ya paham ya jadi hari ini semuanya nyanyi semua nanti kasarnya tolong dibantu untuk merekam ini juga lagi direkam ini penting ini mohonnya ini penting membuat laporan jadwal ini satu tapi Pak Arief hampir tiap hari Senin dia selasa iam berbongga Kamis dia Jumat nanti keasandana pasti minta Pak Arief latihan dong pasti kesulitannya adalah antara apa yang dia genjrengkan dengan musiknya itu dengan suara gak nyambung yang barusan gak nyambung nah alhamdulillah Pak Arief kok tau gak nyambung makanya Pak Arief peran Pak Arief disini kalau gak nyambung sih gak apa gak nyambung kemarin di luar ada tuh gak nyambung saya bilang harus naik satu fret baru nyambung jangan diturunin lagi harus nyambung harus nada sama alat ini kepekaan itu juga penting ya musik itu mengajarkan kepekaan kepekaan kalau guru-guru bilang Pak Arief orangnya gak peka padahal peka ya musik sih musik dipeka sangat peka cukup ya kasar mau ada tambahan gak catatan mungkin ada masukan dulu atau kemudian kalau misalnya ada kolekan kumpul lihat ikhlaskan saja Pak saya kan latihan cuma sekali doang Pak saya bayar gimana Pak udah ikhlaskan aja lah ya kadang-kadang juga talinya senarnya butus kabelnya dimakan tikus atau apalah kadang-kadang gak apa-apa artinya nanti panitian atau pengurus yang akan beli nanti akan diganti dan itu yang bermanfaat buat kita makanya datang terus biar gak rugi kan saya datangnya cuma sekali Pak sebulan kok harus bayar iyalah makanya datang terus ya sumbangkan itu niatkan untuk infak untuk perbaikan cukup-sukur nanti punya kajuan sendiri ini masih kajuan orang eh ini punya Pak Ari ini punya Pak Ari itu punya Pak Ari itu punya Pak Ari mixer punya Pak Ari komputer doang ini sekolah sumpung amat soalnya Pak Ari pengen jalan musiknya yang penting kalian bisa belajar yang penting sebetulnya kalau berpikir sosial ya sosial berpikir diri sendiri yang penting Pak Ari punya alat bisa main bisa dengerin pada punya Pak Ari bikin Youtube itu aja sebenarnya berarti Pak Ari pentingin diri sendiri tapi kalian mendapatkan keuntungan sama-sama makanya ya datang terus ya ini nanti data-datanya harus ada dan nanti masuk kira-kira semua mudah-mudahan ya insya Allah masuk cukup dari tarikh ya nanti yang latihan musik dulu di luar boleh yang nyanyi orang-orangnya di belakang saja gak apa-apa ini nyanyi 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 pelan-pelan sambil pakai headset dengerin latihan di belakang yang tampil di sini tampil aja karena ketika kamu ada ngomong suaranya gak masuk itu enaknya itu keren ya cukup ya ada pertanyaan yang baru nanti bisa kayaknya sekarang aksennya belum ada nanti bisa dikrapel ya apa-apa tanda tangan aja gak apa-apa cukup silahkan latihan dan siapa yang mau tampil dulu dikasaran nanti akan memandu jalannya perekaman hari sambil lihat juga terima kasih boleh di foto ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini judulnya rekaman gue gak ada materi dulu terima kasih 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 terima kasih